Assalamualaikum, selamat datang di channel Magelang Flasher dan sekarang di tanganku ada Samsung Galaxy A50s dan handphone ini kasusnya adalah terkunci akun Google-nya kita akan coba untuk bypass akun Google pada handphone ini dengan cara yang paling mudah dan tentu saja menggunakan aplikasi gratis sebelumnya bisa kita siapkan dulu kabel datanya dan untuk kabel data langsung kita colokkan aja ke komputer yang kita gunakan kemudian kita akan bergabung dengan tampilan Windows kita pastikan kita sudah menginstall driver USB Samsung pada Windows yang kita gunakan kemudian kita akan menggunakan aplikasi dengan nama Android Utility langsung aja kita ekstrak filenya untuk password ekstraknya adalah MFDL huruf kecil semua tanpa spasi lalu kita klik OK dan kita tunggu sampai filenya terekstrak untuk link downloadnya sudah aku taruh di bawah video ini pada kolom deskripsi kemudian kita buka folder hasil ekstraknya dan kita jalankan aplikasi ini dengan cara kita double klik file Android Utility Exe dan kita tunggu sampai muncul notifikasi pada layar komputer kita notifikasinya adalah SmartCard Not Detected bisa kita klik menu Yes saja kemudian muncul lagi notifikasi SmartCard Not Detected kita klik Yes lagi sampai aplikasi Android Utility nya berjalan seperti ini kemudian kita bisa menghubungkan handphone ke komputer menggunakan kabel data tapi sebelumnya kita masukkan dulu handphone ini ke test mode caranya kita kembali ke halaman setup awal handphone ini atau di tampilan selamat datang kemudian kita pilih menu panggilan darurat dan kita ketikkan bintang pagar kosong bintang pagar sampai masuk ke tampilan test mode seperti ini lalu kita hubungkan handphone ke komputer menggunakan kabel data dan kita letakkan handphonenya kalau sudah muncul folder Galaxy A50s seperti ini berarti handphone sudah terbaca sebagai MTP device dan driver sudah bekerja dengan sempurna selanjutnya kita menuju ke Android Utility langsung saja masuk ke menu Samsung selanjutnya masuk ke menu main dan di bagian menu main ini kita pilih menu Samsung activate ADB new security dalam kurung MTP sampai muncul keterangan activating ADB kalau sudah selesai akan muncul keterangan USB debugging Biasanya pada layar handphone akan langsung muncul notifikasi izinkan debugging USB kemudian dengan cepat kita bisa langsung pilih menu OK atau menu izinkan namun ternyata disini tidak muncul notifikasi izinkan debugging USB nya tidak masalah jika tidak muncul notifikasi izinkan USB debugging hanya saja jika muncul notifikasi USB debugging dengan cepat langsung kita pilih menu OK atau izinkan selanjutnya kita langsung masuk ke menu Android dan kita pilih menu main dan kita pilih menu ADB gelock bypass kemudian kita tunggu sebentar sampai muncul notifikasi izinkan USB debugging seperti ini baru kita klik OK dengan cepat kalau terlalu lama maka keterangannya adalah unauthorized ya kita harus ulangi lagi untuk memilih menu ADB gelock bypass nya kemudian ketika muncul notifikasi izinkan debugging USB dengan cepat kita klik OK selanjutnya kita tunggu saja sampai proses bypass akun Google nya selesai waiting for ADB device kemudian kita tunggu sebentar bypassing FRP log kita tunggu ternyata hasilnya adalah sukses dan handphone langsung masuk ke tampilan menu akun Google sudah berhasil kita bypass intinya adalah ketika muncul notifikasi izinkan debugging USB dengan cepat langsung kita klik menu OK atau izinkan sekarang kita kembali ke handphone nya dulu silahkan lepaskan kabel data kemudian kita akan merestart dulu handphone nya tekan tombol power kemudian kita pilih menu restart untuk A50s kemungkinan kita harus menekan kombinasi tombol untuk mematikan handphone ini bisa tekan tombol volume atas tombol power belum muncul berarti tombol volume bawah dan tombol power ya oke sudah muncul notifikasi untuk merestart atau mematikan kita coba untuk merestart handphone nya kita tunggu hasilnya setelah ini apakah ada tampilan error atau tidak di layarnya setelah kita restart dan ini dia untuk proses restart nya sudah selesai apabila setelah kita restart tidak ada tampilan error di layarnya maka handphone ini bisa langsung kita gunakan jika muncul tampilan error seperti ini layar berkedip ataupun tombol menu tidak komplit maka kita bisa mereset handphone ini ke pengaturan pabrik cara reset nya bagaimana kita harus masuk dulu ke menu pengaturan kita tekan tombol kembali tampilan berkedip nya tidak berhenti maka kita coba untuk mengunci layar handphone ini aja setelah kita kunci layar kita buka lagi kemudian kita geser dari bagian atas layarnya muncul notifikasi kita pilih menu pengaturan kemudian setelah masuk di menu pengaturan kita pilih ke bagian manajemen umum kemudian kita pilih menu reset kemudian kita pilih menu reset data pabrik dan kita pilih reset pilih hapus semua kita tunggu sebentar sampai handphonenya restart kemudian handphone akan melakukan proses wiping data kalau proses wiping datanya sudah selesai maka handphone akan restart lagi yang selanjutnya melakukan proses loading untuk durasi loadingnya ini lumayan lama mungkin membutuhkan waktu sekitar 1 sampai dengan 2 menit jadi kita tunggu aja sampai proses loadingnya selesai setelah selesai proses loadingnya handphone langsung masuk ke tampilan selama datang maka tinggal kita set up aja handphone ini sampai ke tampilan menu untuk proses set upnya tidak membutuhkan jaringan internet karena handphone sudah berhasil kita bypass akun google nya halaman pilih jaringan wifi bisa kita lewati aja dan kita teruskan melakukan set up sampai ke tampilan menu untuk bagian-bagian yang tidak penting bisa kita lewati saja aplikasi yang disarankan kita klik ok aja kemudian kita tunggu sebentar Samsung akun kita lewati selanjutnya sudah selesai kita klik menu selesai dan kita tunggu sampai handphone masuk ke tampilan menu akun google sudah berhasil kita bypass terima kasih sudah menonton video ini mudah-mudahan bermanfaat sampai jumpa di video selanjutnya wassalamualaikum dan tentu saja mantap jiwa jadi nota terima kasih sudah menonton video selanjutnya